Balaik Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA wilayah Riau memasang 12 unit kamera trap atau kamera jebakan untuk memantau populasi harimau Sumatera di dua kawasan lindung di wilayah Riau. Kamera trap disebar di kawasan cagar biosfer Giamsek Kecil dan Taman Nasional Zamrut di mana kedua kawasan konservasi ini merupakan kantong harimau Sumatera di Riau. Dua kawasan konservasi ini masih menjadi kantong harimau Sumatera namun belum diketahui persis berapa jumlahnya. Pemasangan kamera trap dilakukan menyusul kemunculan harimau Sumatera di area kerja perusahaan minyak PT.BOB beberapa waktu lalu yang mengancam keselamatan manusia. Area kerja perusahaan masih masuk dalam kawasan Taman Nasional Zamrut yang jadi perlintasan harimau Sumatera. Namun sejauh ini belum pernah terjadi konflik harimau dengan manusia di wilayah tersebut. Selain itu, pemasangan kamera trap juga dilakukan untuk mengetahui jumlah populasi harimau Sumatera untuk mempermudah petugas dalam melakukan pengelolaan perlindungan satwa dilindungi tersebut. Dari kegiatan tindak lanjut dari adanya penampakan di Taman Nasional Zamrut, kita PBK SD Riau telah melakukan kegiatan pemasangan kamera trap. Kamera tersebut adalah kamera yang merekam satwa liar khususnya harimau yang melewati kamera trap tersebut di dua kantong harimau yaitu di Suwaka Marga Satwa Giam Siak Kecil dan di Taman Nasional Zamrut. Jadi ada enam kamera trap yang kita pasang di kawasan Suwaka Marga Satwa Giam Siak Kecil dan ada enam kamera trap yang kita pasang di Taman Nasional Zamrut. Fungsi pemasangan ini sebenarnya adalah bertujuan untuk mengetahui populasi. Taman Nasional Zamrut memiliki luas 31 ribu hektare, sedangkan cagar biosper Giam Siak Kecil seluas 85 ribu hektare. Dari Pekanbaru Riau, Ahmad Dison dan Wahyu Falatehan melaporkan.